Intro Anda mengenali foto-foto ini? Sosok ini adalah superhero bulu tangkis Indonesia. Dialah Rudy Hartono, juara All England 8 kali. Rudy memenangi All England 7 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 1968 hingga 1974, dan satu kali pada tahun 1976. Pas dengan momen perayaan kemerdekaan Indonesia, kali ini Kompas mengundang sang juara dan legenda hidup, Rudy Hartono. Menarik nih Ruth, ada dua piala yang hanya dimiliki oleh Rudy. Di dunia tidak ada yang memiliki piala tetap All England 2 biji di rumah. Kecuali Rudy, bisa ceritanya gimana dulu? Yang tahun 70 sama 73. Ya, saya sendiri tidak terlalu ambisius untuk meraih dua piala ini, tapi saya ambisius untuk menjadi juara All England. Menjadi juara All England itu menjadi kebanggaan tersendiri, baik bagi pribadi maupun bagi negara. Untuk menjadi berturut-turut saja dua kali atau tiga kali, itu belum pernah terjadi pada waktu saya ikut. Baru satu kali, yaitu oleh senior saya Pak Tanyuho di tahun 1959. Dia baru juara. Jadi, saya juga punya keyakinan untuk menjadi juara karena apa? Karena pernah terjadi orang Indonesia juga menjadi juara. Tetapi keinginan saya bukan sampai hanya sekali saja. Ya, kalau saya diizinkan pada waktu itu saya berpikir, bisa dua kali, kenapa tidak? Dan sampai tujuh kali berturut-turut. Dan sampai tujuh kali berturut-turut. Memang pada permulaan dikatakan bahwa piala akan diberikan jika kamu tiga kali tahun berturut juara. Ini yang pertama ini? Atau yang mana? Yang pertama adalah piala yang paling besar ini. Dimana di sini banyak... Namanya ada, Udi ada di situ ya? Ada nama saya, ada nama Erlangkop, ada nama beberapa pemain luar. Dan ini diberikan tetap setelah tiga tahun itu. Ini tahun... Tahun 1968, saya juara 1969, dan tahun 1970. Ini tahun piala sampai tahun 1970, kemudian dibawa pulang saya. Sedangkan piala yang kecil ini, setelah itu tahun 1971, 1972, dan 1973, saya juara, maka piala ini menjadi milik saya. Dan sebetulnya kalau yang tidak dapat membawa piala atau memiliki piala, sudah diberikan medali. Di sini ada delapan medali. Nah, saya sendiri, ya istilahnya maji juara itu, nggak segampang orang berkirakan enak begitu. Kalau juaranya enak. Persiapan menuju juara itu bukan main. Ya rasanya seperti tekanan itu udah nggak pernah habis. Jadi tidur pun, nggak nyenyak, makan pun, nggak bisa menikmati. Segala sesuatu, pikiran kita fokus. Gimana jadi juara? Kenapa sekarang Indonesia tidak memunculkan, kan? Sebelum setelah Rudy, ya, kan ada Swiking, terus Ardi Wiranata, terus ada Delianto Arbi, tapi Taufik Hidaya, terus tidak ada lagi. Ini menjadi satu, katakan, pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan pasti. Kecuali satu hal, perbulu tangkisan Indonesia harus mawas diri. Bukan saja menunggu bola, menunggu pemain datang. Harus memasalkan bulu tangkis ini di usia dini, di sekolahan. Itu baru bisa. Tanpa ada ini, maka artinya regenerasi pemain bulu tangkis kita, itu akan tersendat-sendat. Nah, sekarang ini indikasinya, pemain ganda lebih banyak. Karena apa? Karena untuk tunggal itu, untuk Indonesia ini, ganda memang lebih kontinu, lebih, apa, terlebih, lebih ini ya, lebih lancar. Regenerasinya dipandingin dengan tunggal. Oleh karena tunggal itu harus benar-benar mempunyai sifat pemain, karakter pemain yang mandiri betul-betul. Dan yakin. Mandiri dan yakin dan mampu persiapan. Nah, kita belum bisa dapetin itu sampai sekarang, memang karena pembinaan yang di daerah tersendat. Ini semua kan, Oling Land, sudah 8 kali rekod. Juara dunia, ya kan? Juara dunia 80. Pernah. Ya, itulah yang saya bisa dapet. Saya nggak pernah dapet Oling Bada bukan karena pernah kalah. Nggak pernah menikmati itu aja. Di episode selanjutnya, Rudy akan bongkar rahasia tentang teknik cemerlang permainan bulutangkisnya. Tonton terus. Untuk di depan, untuk net, jangan ngambil seperti kayak apa, penari-penari kan begini-begitu. Kalau saya plok, tabok aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.